Dengan cara menjebol atap pelafon, pelaku berhasil menggasak sejumlah telepon genggam di gerai ponsel di kawasan kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Aksinya yang terekam CCTV membuat polisi dengan cepat meringkus pelaku yang berjumlah tiga orang. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku yang masuk dengan cara menjebol atap pelafon dan menggasak sejumlah telepon genggam serta uang tunai. Dari dalam gerai ponsel di kawasan kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada selasa kemarin. Berkat bukti rekaman CCTV itulah, satuan dari polsek Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung, meringkus tiga orang pelaku atas nama Dodi Saputra, Wahyu Pratama, dan HR. Tiga pelaku diamankan di kediamannya masing-masing di kawasan Pekon Gunung Meraksa, kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa enam unit ponsel hasil curian, uang tunai satu juta rupiah, dan satu unit sepeda motor. Untuk modus operandi, jadi pelaku masuk melalui pelafon, menjebol pelafon selanjutnya masuk ke dalam konter, selanjutnya mengambil, disini berhasil mengambil enam unit handphone berbagai jenis merek. Menurut pengakuan dari para tersangka, uang tersebut digunakan untuk poyang-poyang, disini untuk minum tuak dan makan. Dari ketiga pelaku, dua di antaranya merupakan residivis atas kasus yang sama. Ketiganya kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.